Seperti yang terpantau di pasar Tanjung Jember, Jumat Siang, tanaman palawijal seperti jahe dan kencur mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Bila di hari normal atau stok sedang normal, baik jahe maupun kencur dipatok belasan ribu rupiah saja per kilonya, namun kini harganya melonjak cukup tinggi. Untuk komoditi jahe, harga terkini mencapai 45 ribu rupiah per kilogramnya, sedangkan untuk kencur kini 50 ribu rupiah per kilogramnya. Meskipun kedua komoditi tersebut tidak terlalu dominan mempengaruhi ekonomi di masyarakat, namun dengan melonjaknya harga yang cukup tinggi juga merugikan baik pedagang maupun calon pembeli. Untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini yang mengalami kenaikan itu kolom jomas, khususnya jahe. Nah, jahe itu jahe gajah mencapai 45 ribu per kilogramnya. Selain itu? Selain itu kencur, kencur sampai 50 ribu. Per kilo 50 ribu, 55 ribu, bisa jadi karena cuaca. Karena cuaca juga karena kebutuhan yang lebih dari biasanya mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau sayuran khususnya saya kira tidak ada kenaikan mas. Untuk komoditi sayuran lain seperti bawang, tomat, wortel, cabai, dan kentang masih terpantau normal. Beberapa hanya mengalami kenaikan antara 500 rupiah hingga 1.000 rupiah saja.